Setelah menghadapi serangan bertubi-tubi dari warganet Indonesia terhadap Wasid Ahmed Alkaf dari Oman pasca pertandingan Timnas Garuda melawan Bahrain pada Kamis lalu, Federasi Oman mengeluarkan pernyataan resmi di laman media sosialnya, mengecam tindakan perundungan verbal yang terjadi dan mengadu kepada FIFA dan AFC. Dikutip dari laman medianya, mereka mengatakan, Asosiasi Sepat Bola Oman mengecam sekeras-kerasnya penyerangan tak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap Wasid Internasional Oman Ahmed Alkaf dan asistennya pasca pertandingan antara Tim Nasional Bahrain dan Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Kami menegaskan penolakan mutlak terhadap perilaku yang tak sesuai konteks oleh sejumlah penggemar dan beberapa pihak terkait, memperingatkan konsekuensi dari perilaku yang tidak kontekstual ini, menekan komitmen staff Oman sepanjang sejarah mereka yang terhormat terhadap tingkat profesionalisme tinggi dan menerapkan tingkat transparansi integritas dan imparsialitas tertinggi sesuai dengan standar internasional. Inilah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi wasid elit Asia. Asosiasi Sepat Bola Oman menghimbau FIFA dan AFC untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk melindungi wasid serta menjamin keamanan dan keselamatan mereka, kami sampaikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan yang sama. Asosiasi Sepat Bola Oman sekali lagi berjanji untuk terus mendukung tim wasid Oman yang dipimpin oleh wasid internasional Ahmed Al-Khaf, percaya pada kompetensi mereka, memuji level mereka, dan berharap untuk kesuksesan dalam karir wilayah dan internasional mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!